Hai this Oke Halo semuanya selamat datang kembali di channel lapigaming langit fantasi gaming dan video kali ini gua akan membuat sebuah video yang akan menjelaskan tentang garis waktu atau timeline yang ada di seri gandam yaitu seri waktunya Universal Centauri atau Yusia kedepannya gue akan sebut Yusia aja biar kalau nggak terlalu kepanjangan dimana seri timeline Yusia ini adalah salah satu timeline yang paling utama di seri gandam dimana dipakai di seri gandam yang paling pertama rilis sampai sekarang itu masih ada masih ada seri-seri menggunakan timeline tersebut gitu ya dan dia salah satu konflik utamanya gitu Nah kenapa gue membuat video ini ya karena semua gue ingin membantu mungkin ada teman-teman yang ingin mulai terjun ke dunia animenya gandam franchise-nya gandam yang ingin bener-bener terjun serius mengikuti timelinenya dan alur ceritanya semoga video ini bisa membantu untuk menjelaskan dan biar kalian nggak pusing karena untuk si seri timeline Yusia ini tuh punya banyak seri itu sampai dari yang pertama rilis itu kan dari gandaman tahun 1979 sampai sekarang pun masih ada beberapa kali adaptasi dari seri Yusia timeline ini gitu Nah semoga video ini nanti bisa membantu teman-teman yang ingin mengikuti seri gandam untuk khususnya untuk yang seri timeline Yusia ini ya biar nanti bisa membantu kalian mau nonton dari mana aja atau mau seri yang mana aja tuh yang bisa kalian yang mau kalian tonton gitu ya dan salah satu alasan yang lain lagi adalah eh pas kemarin link kemain gue cek ya untuk seri link download yang bisa kalian cari untuk seri-seri gandam yang jadul jadul karena pas sekitar gue terjun di lima tahun yang lalu tuh untuk mencari seri-seri gandam yang jadul terus yang agak kurang terlalu puler tuh agak susah untuk mencari yang sub indo tapi yang sekarang syukurnya sudah sudah ada tuh kemain gue sempet cek-cek sudah banyak fans up fans up yang bener yang bener-bener ngasih sub indo dan semua serinya tuh lengkap dari yang seri Yusia yang maupun yang seri-seri di luar timeline Yusia tapi itu akan gue simpan untuk video berikutnya salah satu link yang kemain gue pakai itu adalah kusonime dan wibudesu ya kalian bisa cek untuk website di websitenya sendiri itu seri Yusia itu mereka sudah lengkap banget untuk sub indo nya gitu jadi buat kalian yang bener-bener ingin nonton semua serinya bisa sekarang itu adalah waktu yang tepat banget begitu ya oke dan sebelumnya gue mau disclaimer dulu gue disini cuma sebagai penikmat cerita Gundam yang cuma nonton anime movie dan OVA nya aja untuk manganya gue gak gue gak banyak baca gue cuma baca salah satu aja dan itu juga gak sampai tamat karena sumbernya terbatas apalagi novel novel juga gue gak baca dan untuk seri gunplanya jadi gue juga bener-bener gak punya jadi gue bener-bener bukan fans yang hardcore banget gue sih cuma sebagai penikmat cerita anime movie dan OVA nya aja yang ingin membantu buat temen-temen yang ingin terjun di dunia ke dunia genap ini untuk eh tahu timelinenya tuh yang bener yang sesuai alur itu seperti apa gitu ya oke jadi universal century itu apa ceritanya di bumi pada saat di bumi seri Gundam ini populasi manusia tuh sudah sangat membeledak sampai 9 miliar lebih jiwa gitu maka mereka manusia membuat sebuah rencana untuk melakukan migrasi penduduk bumi ke luar angkasa yaitu dengan membuat sebuah space kolonis di luar angkasa untuk menampung lebih banyak lagi penduduk bumi yang sudah membeledak untuk dikirim ke luar angkasa gitu ya dan setiap space kolonis ini akan disebut namanya side ada side satu dua tujuh sampai side tujuh yang ada di sekitaran orbit bumi ya kalau gak salah tuh nah pada saat umat manusia ini mulai migrasi kepada space kolonis maka kalender manusia pun diubah menjadi menggunakan yang universal century ini tidak lagi menggunakan kalender setelah mesehi atau after dynasty seperti itu dan dibuat juga lah sebuah sistem pemerintahan baru bernama earth federation atau federasi bumi dimana semua negara yang ada di bumi menjadi satu dan si earth federation ini tuh akan memerintah semua wilayah yang ada di bumi di bulan dan juga ketujuh space kolonis dan seiring berjalan yang waktu di salah satu site tepatnya di site ketiga atau koloni ketiga orang-orang disana menyatakan merdeka dari sistem pemerintahan federasi bumi dan membuat sistem pemerintahnya sendiri yang disebut principality of zion atau kerajaan zion gitu ya nah dan untuk kedepannya dua faksi ini yaitu earth federation federasi bumi dan kerajaan zion ini akan menjadi dua faksi sum dua faksi yang yang membuat konflik utama di timeline ini untuk beberapa series kedepannya gitu ya oke dan ada satu istilah lagi akan sering kalian temukan pada saat menonton seri timeline news ini yaitu adalah new types dimana new types ini adalah orang-orang yang telah mencapai evolusi lebih tinggi dari manusia yang lain kebanyakan karena mungkin dari kecil mereka mereka sudah tinggal di luar angkasa dan itu mendorong evolusi manusianya dimana mereka seperti mempunyai kekuatan kesedaran mental lebih tinggi dan seperti mempunyai indah keenamnya bahkan ada beberapa yang mempunyai kemampuan untuk saring merasakan keberadaan sesama new type kemampuan untuk melakukan telepati dan psikokinesis dan karena kemampuan-kemampuan itulah biasanya new type ini menjadi faktor pembeda pada saat setiap pertempuran biasanya pilot-pilot andalan dari setiap serinya itu adalah new type itu sendiri dan itulah salah satu rival utama dari seri gandam yang akan nanti sampai beberapa seri selanjutnya juga pertempuran antara kedua new type ini begitu coba oke dengan penjelasan tentang plot kalender yang ada di UC dan juga konflik antara federasi bumi dan kerajaan Zion dan juga tentang istilah new type dengan ini harusnya sekarang kita ke kalian bisa mulai menonton ke Mobile Suit Gundam yang paling pertama rilis yaitu judulnya ya ya Mobile Suit Gundam aja yang dimana dirilis pada tahun 1979 dan timelinenya itu juga terdapat di tahun 0079 begitu ya sebenarnya untuk si Gundam yang ada di seri ini yang ya seperti kalian udah tahu mungkin emang paling standar gandamnya itu dengan kepalanya yang putih ada V nya juga dengan badannya yang ada warna biru merah dan kuning gandam yang pertama ini gak ada julukannya ya cuma sebagai pembedanya mungkin kalian bisa cari untuk gandam itu tipe yang digunakan adalah RX 782 dimana RX 782 ini adalah sebuah eh eksperimen gak Mobile Suit eksperimental gitu ya yang dibuat oleh salah satu karakter yaitu ayah dari main karakter di cerita ini yaitu si Amuro Rei gitu ya oke dan untuk permisnya itu sendiri ini adalah eh prinsip kerajaan Zion mereka mendeklasikan perang untuk kepada federasi bumi dan di salah satu koloninya eh federasi bumi ini sedang mencoba dan matas robot barunya itu adalah Gundam RX 78 ini yang dimana eh pada saat pertempuran berlangsung secara tidak sengaja si Amuro Rei ini harus terpaksa untuk memiloti eh Gundam yang terbaru ini dan untuk kedepannya sampai seri ini berakhir tuh dia menjadi satu-satunya pilot eh yang bisa yang di apa yang bisa memiloti Gundam ini yang paling handal lah gitu ya oke dan sebenarnya untuk Gundam sendiri tuh kalau menurut gue sih eh bener-bener sebuah yang paling menjauhnya itu adalah drama tentang perangnya itu sendiri ya dimana eh karakter-karakter yang ada di seri Gundam yang pertama ini kebanyakan itu adalah anak-anak muda remaja karena si Amuro Rei nya ini juga harusnya ini masih remaja ya pada saat dia mulai memuloti secara tidak sengaja dan nah terpaksa untuk memiloti Gundam ini tuh dimana ini ini adalah sebuah drama tentang anak-anak muda yang terpaksa untuk terpaksa untuk mengikuti perang gitu kan karena tidak hanya Amuro Rei aja dan teman-temannya juga kebanyakan masih remaja harus terpaksa ikut ke medan perang gitu ya sampai nanti di akhirnya tuh ya mereka mempelajari bahwa perang tuh nyata ya begini ada kenyataan perang tuh gitu dan di limit juga antara si kapten kapal induknya jadi kapal induknya sih yang digunakan si karakter kita disini tuh ada namanya tuh white bass yang di eh kaptennya tuh kapten Braik Noah ya dimana kita juga bisa merasakan dilema seorang kapten yang harus memimpin kebanyakan kan anak-anak yang kru yang ada di kapal induknya itu adalah remaja-remaja itu termasuk si Amuro Rei yang dimana karena cuma dia satu-satunya yang bisa memiloti Gundam dia harus si kapten Braik Noah ini harus menghadapi sifat anak kecilnya itu gitu sifat remaja yang di dunia militer tuh harusnya kan udah gak bisa ditolerasikan kan kalau untuk perintah atasan tuh harus mutlak gitu tapi namanya remaja kan gak ngerti apa-apa gitu kan ya nah itulah sebenarnya yang menurut gue yang dijual dari seri Gundam itu adalah tentang drama perangnya gitu loh reality dalam perangnya gitu loh oke dan karakter yang penting yang nanti akan muncul di beberapa seri berikutnya adalah ya tentunya si Amuro Rei ini dimana si Amuro Rei ini juga ternyata nanti tuh dia tuh menjadi seorang new type juga dan menjadi salah satu new type yang paling terkenal di sepanjang sejarahnya dimana dia harus juga melawan musuh yang nanti akan menjadi rivalnya yaitu si Char Aznabel namun kalau kalian pasti udah tau juga dia suka pake topeng gitu ya yang dimana dia itu adalah gue gak tau ya jabatannya apa ya pokoknya salah satu andalannya dari kerajaan Zion dan rivalitas mereka tuh akan terus terbawa sampai beberapa seri berikutnya gitu loh oke dan premis untuk Gundam yang pertama sih yang bisa gue ceritain gitu aja kalau kalian mau nonton jadi untuk si yang Rx eh Mobile Suit Gundam yang pertama ini tuh anime sebenernya dengan jumlah episode-nya tuh episode-nya tuh ada 43 cuma yang gue tonton tuh dulu tuh gue nonton yang versi movie-nya karena ada versi movie-nya juga yang dibagi menjadi 3 bagian dengan judulnya adalah Mobile Suit Gundam 1 Mobile Suit Gundam 2 kalau ada judulnya juga apa gitu ya sebentar oke jadi kalau yang movie yang pertamanya itu namanya Mobile Suit Gundam 1 ya the movie ya gak ada judulnya yang lebih panjang meng-cover episode 1 sampai episode 13 dari seri Gundam-nya dan movie keduanya itu meng-cover dari episode ke-16 sampai 30 yang judulnya itu adalah Mobile Suit Gundam 2 yang kedua Soldiers of Suru gitu ya anjay dan movie ketiga namanya adalah Mobile Suit Gundam 3 Encounters in Space yang meng-cover dari episode 31 sampai episode terakhir yaitu tadi tuh episode 43 ya oke dan konflik yang ada di di Gundam yang seri ini tuh itu disebut namanya One Year War atau Perang Satu Tahun dimana ini tuh adalah benar-benar konflik paling bersejarahnya lah gitu kan di timeline ini yang seperti mirip hampir kayak Perang Dunia Kedua di kita lah dimana korbannya itu adalah hampir setengah populasi dari seluruh umat manusia yang ada di bumi bulan dan juga semua spesies kolonis gitu ya benar-benar sebuah bencana banget gitu ya dan untuk banyak juga cerita-cerita genam yang terjadi di timeline pada saat 0079 sampai 0080 ini gitu ya karena yang namanya juga yang One Year War dari tahun 79 sampai 80 ada banyak banget adaptasi seri dan OVA dan ada beberapa movie juga yang cover semua kejadian yang ada di tahun perang ini terjadi perang satu tahun ini terjadi gitu ya tapi sebelum gue lanjut ke seri yang berikutnya sebenernya ada satu seri lagi yang terjadi di pada saat sebelum tahun 0079 ini dan seri yang dan seri yang berlatar sebelum Mobile Suit Gundam yang pertama ini namanya Mobile Suit Gundam The Origin gitu ya yang dimana ceritanya disini tuh paling awalnya itu dimulai pada tahun 0068 yang lebih menceritakan tentang si karakter cara Asnabelnya yaitu si rivalnya si Amurure ya tentang latar belakang dia tuh sebenernya siapa dan kenapa dia tuh bisa menjadi pilot andalan kerajaan Zeon gitu kan dan di timeline ini juga dijelaskan lebih lengkap tentang sejarah tentang kenapa tentang kenapa kerajaan Zeon ini bisa terbentuk gitu ya dan selain itu juga diceritakan tentang background dari musuh-musuh utamanya karena kebanyakan antagonis utama dari seri yang Gundam yang tahun 79 itu adalah petinggi-petinggi dari kerajaan Zeonnya itu sendiri yaitu dari keluarga keluarga Zabi gitu ya yang merupakan keturunan dari si penemu si penemu kerajaan Zeonnya itu sendiri gitu ya nah buat kalian mungkin ini gak tau ya karena gue dulu tuh emang nonton dari yang Gundam yang pertama tahun 79 tahun 79 dulu terus nonton ini itu gue dapet dramanya karena bisa tau tentang karakter sejarah karakter-karakter yang akan nanti kita lawan gitu di Gundam yang pertama gitu cuma mungkin bagi kalian yang bener-bener baru banget mungkin bisa coba dulu nonton yang di origin ini dulu biar tau tentang sejarah Zeonnya itu gimana karena gue juga dulu pas nonton yang Gundam 79 yang tahun 79 itu bener-bener agak patah juga ya karena tiba-tiba langsung perang gitu kan tentang kerajaan Zeon dan federasi bumi ini latarnya itu gimana gitu nah mungkin experience-nya akan berbeda lah bagi kalian yang bener-bener belum nonton Gundam nonton yang origin dulu terus nonton Gundam 79 atau kalian yang sudah nonton yang Gundam original tahun 79 terus nonton origin ini lebih dapet latar belakang ceritanya itu gimana gitu ya nah begitu dan untuk di origin ini itu sebenarnya dia tuh format awalnya itu adalah OVA namun dibuat juga versi anime nya namanya 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 tuh adalah mobil shoot Gundam di origin advent of the red comet gitu ya nah oh iya dan tadi gue belum jelasin kalau di origin ini tuh gambarnya udah bagus banget gak karena yang Gundam tahun 79 karena emang ya beda teknologi kalau yang Gundam di origin ini tuh gambarnya lebih bagus karena di produsinya tahun 2019 tapi tetap mempertahankan art style dari yang original kayak dari yang original cuman dengan animasi yang lebih bagus lagi gitu jadi buat kalian yang ingin melihat kayak ini si si char tentang yang dulunya dia pakai mobil shoot merah juga kayak gimana lebih enak pakai disini gambarnya lebih bagus gitu dan kalau gue sih lebih terserah terserah sih ya kalian mau nonton versi OVA nya atau anime nya cuma kalau gue nonton versi anime nya aja gitu karena lagunya lagu upload nya enak-enak yang dibawa dibawakan oleh Luna gitu ya bagus-bagus oke dan sekarang gue akan menjelaskan timeline-timeline dari seri Gundam-Gandam yang terjadi di tahun pada saat perang satu tahun ini berlangsung yaitu di latar-latar tahun 0079 di kalender Yusi nya gitu ya yang paling pertama yaitu namanya Bobesut Gundam Kukurus The One's Island ini adalah sebuah movie yang baru aja keluar tahun-tahun kemarin tahun 2022 dan si movie ini tuh menceritakan episode ke-15 15 kalau yang gue baca di naratif pas awal pembukaan movie nya ya yaitu mengadaptasi episode 15 dari Gundam ini dimana si Amurore itu harus mengecek sebuah kepulauan eh sebuah pulau yang entah kenapa katanya disitu tuh ada kalau ada kalau pasukan ada yang dikirim kesana pasti mati aja gitu gue gak akan terlalu spoiler karena gambarnya bagus banget dan ceritanya juga menurut gue salah satu yang bagus juga karena sama ada drama antara pasukan militer dan juga tentang anak-anak disini tuh ya dan kalau kalian pengen lihat Gundam RX-78 dengan grafik yang kalau saya di ibaratkan sekarang gitu ya disini kalian bisa melihat itu RX-78 dengan dengan grafik 3D yang bagus banget begitu coi oke berikutnya adalah Mobile Shoot Gundam MS Igloo itu adalah sebuah seris yang dimana seris ini adalah sebuah OVA yang menggunakan animasi 3D CGI gitu ya nah disini tuh ada 3 seri yang dimana yang 2 seri pertamanya yaitu yang MS Igloo The Hidden One Year War itu menceritakan tentang seorang engineer pasukan Xion yang dia tuh menjadi kayak dia tuh ya bikin kayak Mobile Shoot baru terus senjata-senjata baru yang harus dites dan episode ini 3 dan seri yang ini tuh dia tuh menceritakan tentang pengalaman pada saat tes itu berlangsung gitu drama dramanya tuh antara pas tesnya tuh ada tentang si Pir misalnya pilotesnya gimana terus ada konflik yang gimana-gimana gitu ya ya yang menurut gue ini lumayan bagus juga cuma kalau untuk 3D CGI nya ya mungkin karena ini tahun berapa ya rilisnya tuh 2004 cuy agak ya terbatas jaman ya jadi mau dimalum aja cuma lagu openingnya bagus banget gue paling suka nih yang The Hidden One Year War lalu untuk berikutnya tuh ada yang MS Igloo Apocalypse 0079 nah kalau yang Apocalypse 0079 ini dia berlatihannya pas akhir-akhir konflik di perang satu tahun itu dimana sih kalau bahasa nanti si engineernya engineernya juga jadi terpaksa harus tujuan ke medan perang gitu ya ya kalian bisa nonton juga juga sih untuk serisnya biar gak terlalu spoiler kakak tuh kalian ingin merasak merasakannya sendiri kayak gimana gitu ya dan untuk yang seri keduanya namanya Mobile Suit G6MS Igloo 2 The Gravity Front nah kalau yang Igloo kedua ini kita sedut pandangnya tuh menjadi pasukan federasi bumi yang ada di bumi yang dimana kit dari 3 episode ya ya 3 episode ini tuh kita tuh bukan menjadi seorang pilot Gundamnya cuma jadi pasukan daratnya itu loh yang paling ngelawan ngelawan Zaku pasukan Zion tuh pakai teme pakai pasukan pakai senjata seadanya gitu nah cuma disitulah cerita utamanya jadi benar-benar memperhatikan sudut pandang kalau kita sebagai prajurit biasanya bukan pilot Mobile Suit ngelawan Zaku atau robot robot gerai itu kayak gimana gitu itu menjadi sudut pandang yang menarik juga gitu ya oke untuk seri berikutnya ada juga namanya Mobile Suit Gundam di MS Team oke jadi di seri Gundam ini tuh kita seakan-akan itu kayak perang Vietnamnya gitu lah karena latarnya tuh disini tuh kita di sebuah wilayah hutan di Asia Tenggara di Asia Tenggara gitu ya dan kita main karakter disini tuh itu namanya Shishiro Amada dia itu adalah nanti akan menjadi pemimpin dari kelompok Mobile Suit Team 8 berarti ya kalau saya di translate di translate nya yaitu adalah sebuah tim yang diisi oleh Gundam-Gundam RX-79 yang gak bisa ini ya yang gak bisa terbang jadi mereka bener-bener tipe ground yang cuma bisa di tanah doang gitu ya nah disini jadi kita mendapatkan ya 5-5 kayak perang Vietnam gitu lah dan ada juga versi movie nya yang namanya tuh di belakangnya ada tulisan Miller's Report cuma gue gak nonton eh atau gue tuh sempat nonton ya ya cuma karena durasinya cuma 52 menit terus bener-bener dipersingkat jadi gue lebih nonton yang OVA-nya aja yang 12 episode tuh yang bener-bener full dapat cerita lengkapnya dari yang MS Team ini dan juga tentang Shiro Amada kalau misalnya itu tuh ceweknya tuh siapa gitu ya yang ternyata adalah musuh juga gitu ceweknya tuh ya nanti kalian bisa nonton sedih juga lah sayang kalau saya gue spoilerin bagi yang belum nonton gitu ya oke dan seri berikutnya yang ada di pada tahun 0079 One Year War nya Gundam itu adalah Mobile Suit Gundam Thunderbolt yang dimana ini tuh sebenernya adalah sebuah ONA adaptasi dari manga dengan nama yang sama Mobile Suit Gundam Thunderbolt juga yang dimana ceritanya tuh latarnya tuh jadi federasi bumi dan kerajaan Zion sedang bertempur di wilayah sektor Thunderbolt disebutnya gitu ya yang merupakan bekas koloni dari side 4 ini itu kayak wilayah terpencil gitu ya kalau gak salah tuh dan kenapa disebut Gundam Gundam Thunderbolt karena wilayah di sekitar situ side itu tuh sering bekas side nya tuh jadi sering yang membuat sebuah petir wilayah petir-petir gitu lah gue lupa dan nanti kalian bisa nonton karena gambarnya ini masih bagus ya karena dia tuh ngerilis tahun berapa ya 2015-an dan untuk si permisi konfliknya itu adalah si pilot federasi namanya tuh si yu flaming yang mempunyai selera musik jazz harus berhadapan dengan sniper dari pasukan Zion yang yaitu setimnya itu ada pasukan khusus orang-orang disabilitas gitu dan dan si namanya tuh si dari Daryl ya gue lupa bentar oh iya namanya tuh Daryl Lorenz yang dimana dia tuh kalau si Daryl ini lebih suka musik-musik jadul tahun 80-an gitu lah dan karena pada saat encounter mereka yang pertama langsung 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 muncul konflik antara si Daryl dan iyo ini selain musiknya saling bertentangan katanya wah kita mah gak bakal cocok lah gitu kan dan di Gundam ini tuh paling enak tuh lagunya karena musik jazz dan juga musik yang nanti dibawain di seri ini tuh sangat enak-enak banget apalagi kalau kalian penyuka jazz mungkin ya di ini banget lah di rekomendasikan banget untuk nonton ini dan untuk versi ONA ini tuh ada versi movie-nya juga dimana ya gue juga nonton versi movie-nya yang season pertama tuh namanya Hobbesut Gendam Thunderbolt December Sky dan untuk season kedua namanya Hobbesut Gendam Thunderbolt Bandit Flower kalau gak salah ya kalau yang December Sky itu latarnya pas mereka masih di sektor empatnya di sektor Thunderboltnya dan kalau yang Bandit Flower tuh mereka pas udah turun ke bumi kalau gak salah sih gitu ya cuma sayangnya movie ini gak ada lanjutannya lagi karena kalau pas cerita terakhirnya yang di Bandit Flower itu patah tuh itu harusnya masih ada bisa lanjutannya lagi cuma belum ada lagi nih gue juga karena gak baca manganya ya jadi gak tahu gak ngikutin lagi ini serisnya gimana ya cuma gue masih ingin tahu kelanjutan konflik antara si Io dan Gochidari ini gitu karena gambarnya juga bagus Gundamnya juga lebih canggih ya disini tuh oke oke itu semua adalah seri Gundam yang latarnya tuh berada di pada saat perang satu tahun itu ya di tahun 0079 sampai 0080 dan sekarang kita akan masuk ke setelah perang tersebut di 0080 gitu ya jadi ceritanya oh iya untuk judul Gundamnya itu adalah Mobile Suit Gundam 0080 War in the Pocket jadi ceritanya main karakter kita tuh si justru disini tuh adalah bocah ya bocah 10 tahun namanya si Alfred Izuruha karena dia tuh adalah penduduk dari side 6 dan dia punya eh tetangga seorang cewek yang cantik namanya tuh si Christina yang gimana dia tuh adalah tes pilot dari Gundam yang sedang di yang sedang sebagai Gundam baru yang sedang dirancang gitu ya yang secara rahasia sedang di kembangkan di side itu gitu lalu secara tidak sengaja si Al ini juga bertemu dengan pasukan Zion yang mau menyusup ke wilayah ini untuk mencari tahu tentang Gundam itu tentang perkembang ya perancangan Gundam tersebut namanya tuh si Bernard Wiseman gitu ya nah disini tuh wah dramanya tuh dapat banget gue suka banget juga ceritanya dimana ya si Al ini berarti dia tengah-tengah kan dia berteman dengan si Krishna yang merupakan federasi pilot federasi bumi dan juga berteman dengan si Bernard yang merupakan pilot dari kerajaan Zion itu kan wah enaknya enaknya ini kalian nonton sendiri sih ini tuh dia adalah sebuah OVA berjumlah 6 episode dan gambarnya lumayan bagus walaupun di tahun 89 ya dan ceritanya enak bagus sih gue juga sempet ternyum gitu anjay hehehe oke lanjut oke dan seri berikutnya adalah Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory yang sesuai judulnya berlatar di tahun 0083 berarti 4 tahun sesudah eh 3 tahun setelah perang perang 1 tahun berakhir gitu ya dimana eh jadi beberapa pasukan Zion itu masih ada yang tersisa gitu ya setelah mereka tuh kalah dan eh pas orang-orang ini tuh mereka mendapat informasi bahwa di Australia pasukan federasi bumi itu sedang merancang sebuah Gundam yang mempunyai eh hulur dak nuklir gitu dan akhirnya eh sisa pasukan tersebut ini tuh mengirim Anavel Gato yaitu salah satu pilot andalan dari pasukan sisa pasukan Zion itu tuh untuk meng yang untuk mencuri gandang tersebut gitu gandang tersebut di diambil eh pasukan bumi pun mengirimkan si u pilot urakiko yang merupakan main karakter di seri ini untuk mengambil kembali bersama dengan eh dengan dengan krunya tuh dia ada yang namanya kapal Albion ya untuk untuk segera mengambil kembali Gundam itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya karena ya kekuatan nuklir gitu bro pasti sangat merusak sekali dan yang paling gue gak suka di seri ini tuh adalah si ceweknya yang bener-bener ha lancur hehehe dan oh iya ini tuh dia adalah formatnya OVA 13 episode dan ada juga sebenarnya untuk versi movie-nya tuh namanya di belakangnya tuh ada Afterglow of Zion atau Afterglow of Zion ada beberapa judul sih gitu ya cuma hmm gue sebenarnya waktu itu nonton yang movie-nya cuma kurang kalau saya pas gue nonton kayak kurang ini aja sih kurang lengkap aja jadi lebih baik kalian nonton yang OVA-nya aja tuh yang 13 episode lumayan begitu coy dan di akhir konflik ini tuh adalah di akhir konflik yang saya ini tuh menyebabkan di munculnya organisasi organisasi baru namanya Titans yang merupakan divisi elit pemburu orang pasukan Zion gitu ya yang itu akan ee menjadi ee faq salah satu kelompok antagonis di seri gandam berikutnya gitu ya dan seri gandam berikutnya itu namanya adalah Mobile Suit Zeta Gandam ee jadi untuk Mobile Suit Zeta Gandam ini tuh berlatar di tahun 087 ya 7 tahun setelah orang 1 tahun dan juga setelah 3 tahun setelah yang operasi Stardust yang ada di yang Stardust Memori sebelumnya ya jadi ee tadi kan yang akhirnya kan kelompok Titan berupa yang tugas yang untuk mengburu sisa-sisa pasukan Zion pun dibentuk tuh namun ternyata ee karena kekuasaannya Titan jadi malah bertindak seenaknya gitu kan dan menggunakan metode-metode brutal untuk mencapai tujuannya gitu kan dan karena ee kekuasaan Titan yang semena-mena tersebut ee muncullah 2 pasukan untuk melawan Titan gitu kan yang yang pertama adalah Anti Earth Union Group atau E.E.U.G dan juga pasukan yang ada di buminya yang namanya tuh Karaba gitu kan nah dimana pasukan ini tuh merupakan gabungan dari orang-orang yang merupakan dulunya ya prajurit mantan-mantan prajurit pasukan Faderasi Bumi mantan-mantan prajurit Zion dan juga beberapa orang-orang dari space kolonis lain dan salah satu beberapa karakter juga yang karakter terkenal di seri berikut sebelumnya yang di dandam pertama yang muncul disini juga ada salah satunya si Kapten Bright Noah yang menjadi Kapten kapal induknya lagi dan juga si Char yang disini si Char Asnabel yang sebenarnya adalah rival sekarang dia menjadi krunya kita gitu yang dia menyebut dirinya Quatro Bajina gitu oke dan untuk si karakter kita di main karakter di seri Zetaganam ini adalah si Kamil Bidan yang secara tidak sengaja nanti itu dia masuk ke dalam konflik antara Titan dan karena tidak sukanya dia dengan sifat dari organisasi Titan dia pun bergabung dengan Anti Earth Union Group itu dan menjadi salah satu S-Pilotnya karena dia juga ternyata mempunyai kekuatan New Type yang menjadi pilot andalan selain berarti si Kamil Bidan si Quatro Bajina atau si ya si Char gitu kan ya dan juga beberapa yang lain oh iya dan juga si Amuro juga akan muncul juga di seri Gundam ini begitu ya dan yang paling oh iya dan ada versi movie nya juga cuma untuk versi movie nya ini tuh namanya Mobile Suites Zeta Gundam A New Translation gimana duh gue juga agak bingwe ini ngejelasinnya gimana dia tuh movie nya tuh rilis sebentar oke movie pertama itu rilis tahun 2005 cuma dan ada tiga movie ya cuma si tiga movie ini tuh mempunyai alur cerita yang sedikit agak berbeda dari versi yang originalnya karena untuk yang versi anime originalnya yang tahun 85 itu yang berjumlah 50 episode ceritanya tuh agak dark agak depresi gitu ya maksudnya tuh ya kalau maksudnya dark bukan karena gore ada yang misalnya perang segala macem banyak yang ke bottom enggak begitu cuma depresi banget gitu karena kondisi terakhir dari si karakter utama kita si Kamil Bidan itu pasti akhirnya tuh tidak kasian gitu ngedark banget dark gitu jadi akhirnya untuk menyeimbangkan versi dark cerita yang dark nya itu dibuatlah sebuah movie nya triloginya cuma ketiga movie nya tuh aneh gitu jadi sebenarnya dia tuh ngambil potongan-potongan anime yang pada tahun 85 nya cuma ada beberapa scene yang dibuat ulang dengan grafik yang tahun 2005 musim banget gue tuh pertama kali nonton seri Zita Gananto dari yang versi movie nya ya dan pas lihat loh ini kok gambarnya ya dulu banget tapi kan tahun 2005 tapi terus ada beberapa scene yang dibuat dengan standar animasi nya yang bagus yang tahun 2005 lah gitu gak gak ngerti lah itu waktu si sunrise kenapa bisa punya keputusan seperti itu nah dan animasi yang di gambar ulang yang jadi lebih bagusnya itu itu adalah versi yang diubahnya tuh dari cerita original yang di anime nya yang agak dark gitu kan jadi beberapa eh hasil kayak hasil petarungan karakter ini mungkin nanti matinya gimana atau mungkin gak mati segala macem lah gitu kan dan untuk akhirnya juga ending yang yang versi movie nya oh iya yang untuk yang movie pertama nya itu judulnya hair to the stars kalau yang keduanya itu namanya lovers dan yang ketiganya itu namanya love is the pulse of the star gitu yang dimana nah kalau untuk ending si anime nya sih eh ending yang movie nya sih gue juga agak suka sih karena ya ada romansan yang gitu kan dan gak terlalu gelap gitu pas saya lihat baca yang di wiki tentang yang kanon nya tuh kayak gimana waduh kok gini banget gitu dan kalau saya kalian mungkin udah kalau saya yang dulu main yang si world gandam reborn yang cerita di zeta gandam nya tuh dia menggunakan versi yang yang ending nya yang ending nya dia menggunakan versi yang movie nya ini yang movie new translation nya ini dan makanya pas yang di versi yang gandam reborn nya tuh gak dilanjut lagi ke seri berikutnya sebenernya ada lanjutannya nih si zeta gandam nya ini tuh dan si zeta gandam ini berlanjut ke eee seri berikutnya namanya gandam double zeta eee sebentar oke jadi eee latarnya tuh disini tuh tahun 1988 pas banget setelah eee event yang ada di mobil zeta gandam ya jadi pasukannya si yang anti-elep union group pasukannya si dan si kamil bidan itu menang dan titan kalah namun ada satu faksi lagi ya yang pas saat mobil zeta gandam itu jalan tuh namanya neo zion yang sekarang menjadi eee disini tuh menjadi musuh utamanya gitu dan disini tuh karakter kita namanya si judo astak sebenernya dia juga adalah eee ternyata akan menjadi new type yang hmm jadi kalau gak salah tuh kapalnya si kapalnya kita di argamah yang masih dikendari oleh si kapten bright Noah harus ke side 1 dan di side 1 tuh mereka tuh harus terpaksa bertempur dan akhirnya judo astak dan teman-temannya ikut jadi ikut konflik itu dan bergabung dengan kru kita di di argamah gitu kan dan kalau dari eee yang pernah gue tonton ya yaitu dia formatnya anime 47 episode paruh paruh pertamanya itu kebanyakan bercanda ya karena si emang si judo astaknya itu disini emang pembawanya lebih eee anak dan juga teman-temannya itu bener-bener remaja yang banyak inilah banyak banyak bercandanya lah gitu kan nah namun pas nanti pas di paruh akhir eh yang paruh kedua itu baru mulai agak serius tuh si ceritanya tuh dan disini tuh sebenarnya ada eee satu ada satu apa ya satu aspek cerita yang nanti akan dibawa ke seri yang berikutnya yaitu tentang eee anak-anak kayak anak-anak buatan gitu lah anak-anak buatan yang emang dirancang untuk mempunyai kekuatan new type nah disini tuh nanti akan disini tuh pertama kali muncul nanti akan muncul di seri-seri di seri berikutnya gitu kan eee eee untuk yang disini sih gue kurang masuk eee main kalatasi ujidaw asalnya kurang dapet feel ininya ya cuma pas udah setelah ini setelah ini untungnya ada cerita yang lebih bagus yaitu dilanjutkan ke movie namanya weshud gandam char counter attack nah disini latarnya tuh kita di tahun 0093 dan movie ini tuh eee menjadi penutup konflik antara si amuro dan juga si char asnabel nah disini sebenarnya agak patah juga ya eee ceritanya tuh tiba-tiba entah kenapa si char tiba-tiba eee mengambil alih neo zion dan dia tuh punya rencana untuk meng meluncurkan eee yang barunya yaitu New Gundam dan kalau si Char tuh namanya Zazabi lah kalau nama robotnya tuh sekali lagi harus bertempur dan movie ini tuh menjadi penutup ya penutup konflik antara si Amuro dan juga Char gue gak akan ini gak akan spoiler karena terlihatnya juga bagus untuk benar-benar menutup konflik kedua orang ini gitu ya kedua New type paling andalan sepanjang sejarah di antara oleh di kedua pasukan Pedrasi Bumi dan Zion gitu ya walaupun ini movie-nya agak jadul tahun 88 masih bagus kok mantap Oke dan untuk seri berikutnya yaitu adalah mobile suit Gundam unicorn ya jadi sebenarnya seri ini ada awalnya adalah sebuah Ovi dengan tujuh episode dengan latarnya tuh di tahun 0096 tiga tahun setelah tempuran yang yang char counter-attack itu dan di salah satu site namanya side 4 karakter utama disini nah namanya si banajer links itu bertemu dengan nanti itu akan ada suatu konflik yang ada dan dimana dia tuh bertemu dengan si Audrey burn dimana latar belakang yang si Audrey burn ini adalah sangat penting juga nanti itu diceritanya dan Oh ya untuk sebenarnya latar belakang yang cerita yang unicorn ini tuh bener-bener jauh banget pada saat tanggal pertama kalender UC diumumkan karena pada saat tanggal pertama itu sebuah kejadian teroris gimana itu akan menjadi penghubung yang antara eh semua antara kalender Thailand di UC dengan si mobile suit Gundam unicorn ini gitu ya Oke dan ceritanya ya si Audrey ini tuh datang ke sini mau nyari namanya Laplace box dimana katanya Laplace box ini punya kekuatan untuk mengubah eh arah-arah mempokokan mengubah alur ini lah mengubah kehidupan di universe lah gitu kan gagal lupa gitu dan eh kelompok yang antagonis disini ada namanya Slip yang merupakan eh orang-orang yang masih selamat dari pasukan Neozionnya si Char di movie yang Char counter-attack gitu ya nah dan disini tuh eh antagonis kita tuh ada si di full frontal yang mana dia tuh pria bertopeng yang mirip banget kayak si Char Asnabel dan juga Marida Cruz yang gimana Marida Cruz ini adalah petang pilot mobile suit juga yang yang latar belakangnya itu akan terhubung ke mobile suit double Z gitu dan pada saat konflik itu terjadi yang pada episode episode pertamanya tuh nanti si Banajer akan secara tak sengaja bertemu dengan Gundam Unicorn dan dia menjadi pilot Gundam Unicorn tersebut dan wah disini Gundam Gundam Unicornnya keren banget coy gue gak gak nyangka dulu tuh dan dia tuh dia tuh menjadi wajah Gundam Unicorn dan dia tuh menjadi wajah Gundam yang baru harus yang ini sih Gendam Unicorn tuh oke dan eh siang OV ini tuh nanti tuh kan akan dibuat juga menjadi versi animenya dengan judulnya yang re belakangnya ada re0096 versi animenya gitu dengan episode jadi berapa tuh ya jadi 22 episode gitu coy ya kalau gue sih kalau gue sih nonton yang ini ya sih yang versi animenya gak nonton versi OVA karena ya lebih gue lebih suka yang nonton format barulah walaupun mungkin ada orang-orang yang lebih suka versi nonton OVA nya cuma yang gue lebih prefer yang animenya begitu coy oke dan ada satu lagi seri seri tambahan side story yang terjadi di timeline ini namanya tuh OVA suit Gundam Twilight Axis nah ini tuh dia awalnya tuh adalah formatnya ONA cuma berapa episode ya bentar oh sorry ternyata latar belakang untuk yang seri berikutnya yang side story ini namanya OVA suit Gundam Twilight Axis ini yaitu beberapa bulan setelah event yang di OVA suit Gundam Unicorn beres gitu ya nah ceritanya disini tuh dua ada dua orang yang punya masa lalu dengan pasukan Zion si yaitu yang ceweknya tuh namanya si Arlette dia tuh dulunya adalah new type yang diambil yang dipungut oleh si jangan dipungut ya apa ya makanya yang ditarik oleh si si Char untuk menjadi pasukannya pasukannya dia si Char ini gitu ya menjadi pasukan ini grup research gitu ya jadi si Danton High Lake yang merupakan pilot tes untuk pasukan Zion pilot tes ya bukan pilot sungguhan jadi dia tuh gak pernah nembak orang nah jadi ceritanya kedua orang itu itu di dapat misi untuk kembali lagi ke Aksis pada saat yaitu asteroid besar ya asteroid besar yang ada di konfliknya yang movie Char counter attack untuk mencari tahu apalah gitu kan dan disini tuh ceritanya tuh ada backstory antara si ceweknya ini sih antara kedua karakter itu si cewek dan cowok ini dengan pasukan Zion dan di cerita ini tuh nanti mereka akan bertemu dengan pasukan pederasi bumi yang mempunyai di Gundam ada beberapa kali dua kali dia kalau bisa dua kali pertempuran dan nah yang bikin kalau misalnya kalian udah pernah nanti udah nonton yang Char counter attack terus nonton yang ini jadi ada 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 event yang sangat wah ternyata masih ada kekuatannya itu gitu loh dan ini itu ya aslinya dia tuh versinya ONA dengan enam episode yang tiap episode itu cuma tiga menitan cuma akhirnya dibikin satu satu recap satu recap movie yang totalnya jadi 26 menitan gitu ya gue nonton yang versi ininya yang setengah jam ini namanya Mobesh Gundam Twilight Axis Red Blur atau Akakizan A kalau di jepangnya tuh begitu coy oke itu cuma side story tambahan aja tuh biar dapat karena yang di akhir char counter attack tuh kayaknya tuh akan dibuat bertanya-tanya gitu begitu coy oke event berikutnya yang ada di timeline news ini adalah OBS Shoot Gundam NT atau Gundam Naratif ya ini adalah sebuah movie yang berlatar di tahun 1997 satu tahun setelah event yang di Mobesh Gundam Unicorn gitu ya karakternya bener-bener berbeda jadi ada tiga orang anak ajaib ya gitu yang aduh gue juga agak lupa lagi ini tuh gimana ceritanya cuma di sebelumnya di Gundam Unicorn kan ada Gundam Unicorn yang putih dan juga gandam hitam yang namanya tuh black lion gitu ya yang sama-sama kayak satu frame gitu kan ya cuma ternyata ada satu lagi Gundam frame yang namanya tuh yang berwarna emas namanya tuh nama pennex nah itu ada kelanjutan ceritanya dari yang Gundam Unicorn gitu loh dan gitu kalau gak salah si Bana Jirling dan si Audrey juga akan muncul juga disini sebagai cameo gitu kan cuma jadi penutup dari yang Unicorn disini jadi lebih waktu itu dengan lebih bagus lagi gitu kan karena ada tentang oh keberadaan Gundam yang ketiga ini tuh baru muncul di tahun ini di movie yang ini begitu kan begitu gue agak lupa-lupa juga sih ya harusnya tuh bentar ya harusnya ini tuh nanti akan menjadi trilogi movie cuma yang baru riliskan baru movie yang pertamanya aja dimana cerita ini di berlatar di tahun 105 ya ini dari Universal Century dan karakter kita disini tuh adalah si Hathaway Noah dimana dia tuh adalah anak dari Captain Bright Noah ya Captain yang selalu muncul dari Gundam pertama sampai yang Gundam Char counter attack ini adalah anaknya nih dimana dia mendapatkan apa ya ideologi pribadi dan ideologi dari si Amuro dan juga si Char Asnabel gitu kan karena dia merasa bahwa wah ini federasi bumi kan tirannya udah makin makin bahaya makin bahaya jadi dia pun membuat sebuah eh organisasinya sendiri gitu ya namanya tuh namanya tuh mafti jadi organisanya dia tuh yang meluncurkan ya gerakan pemberontakan gitu lah ya melawan pasukan federasi yang tiraninya makin makin diluar nalar gitu dan karena ini dia ganamnya tuh seri movie nya tuh beluncur tahun 2021 gamernya juga masih bagus banget dan untuk seri untuk desain Gundam nya gimana ya gue gak dapet sukanya aja karena gede banget lah gitu kan si Gundam yang di kendara oleh si Hattawe ini cuman kalo gak salah Gundam nya juga cuman muncul di akhir-akhir movie aja deh kalo pas awal-awal tuh bener-bener menyatainya tentang si Hattawe ini tuh dia gimana sih gitu kan selama itu hidup dan nanti ketemu dengan si ceweknya ini tuh namanya Gigi Andalusia ternyata si cewek namanya si Gigi ini tuh secara tidak sengaja mengetahui tentang identitas si Hattawe ini sebagai pemimpin si kelompok mahtinya itu gitu loh nah gue belum bisa komen banyak karena gue juga gak baca itu kalo kasih dari novel atau manga gitu ya gue juga gak baca manga atau novel ya jadi cuman nonton movie yang pertamanya aja jadi gak bisa komentar banyak cuma tinggal menunggu aja nih nanti yang movie kedua ketiga kayak gimana dan karena gue juga penasaran si Hattawe ini tuh menjadi main karakter di UC nya ini sebagai penerus si Amuro dan Banajirlings itu kayak gimana gitu kan oke berikutnya adalah seri mobile suit Gundam F91 nah kalo mulai dari Gundam ini ini tuh udah gak ada dari Gundam ini sampai kedepannya itu gak ada hubungannya dengan cerita konflik antara kayak Amuro dan Char Asnambel ya karena bener-bener udah jauh di tahun 123 gitu kan disini tuh ceritanya konfliknya pemerintahan federasi bumi dan ada sebuah grup pemberontak namanya Crossbone Vanguard yang ingin membuat sebuah kekuatan kekuatan politik baru namanya Crossbone Babylonia gitu kan dan disini tuh main karter kita namanya Sibuk Arno ya sama kayak Gundam-Gundam yang sebelum-sebelumnya tiba-tiba secara tak sengaja harus memiliki sebuah Gundam namanya Gundam M91 ini dan dia tuh bertemu juga dengan cucunya dari pemimpin Crossbone Vanguard itu namanya si Cecilie Fairchild nah si Sibuk Arno dan dan si Cecilie ini tuh harus mencari cara untuk gimana cara untuk mengartikan konflik ini movie ini ini tuh dia formatnya movie dan dirisi tahun 91 ya cuma awalnya tuh kalo kalian nonton ini movie itu bener-bener kayak banyak yang kepotong tiba-tiba habis dari sini langsung langsung kemana gitu kan latarnya tuh gak bener-bener kayak banyak yang di skip karena awalnya tuh movie Gundam ini tuh mau jadi seri TV seri anime kan cuma karena banyak ya kalian bisa baca sendiri juga ya di wiki karena banyak pertimbangan jadi akhirnya dipotong menjadi movie dan kelihatan banget potongannya ceritanya banyak yang patah-patah gitu jadi dari sini langsung ke konflik mana letar mana gitu kan kacau banget sih dan ya sayang banget sih ini maksudnya ceritanya jadi kita gak dapat full gitu dan untuk si Gundam F9 ini tuh ada lanjutannya juga kalo kalian mau cari tahu cerita lebih lanjutnya itu dilanjut ke manga namanya Mobile Suit Gundam Crossbone eh bentar Mobile Suit Crossbone Gundam nah cuma gue waktu itu sempat baca beberapa kalo biasanya ini Crossbone Gundam juga ada 2 seri ya kalo biasanya seri manga nya tuh cuma gue gak baca sampe beres karena dari sumber yang gue bacanya juga gak sampe beres gitu si ceritanya tuh cuma kalo untuk latar yang Crossbone Gundam ini tuh dia eh jadi si kita tuh Gundam nya jadi kayak bajak laut di luar angkasa gitu lah setting settingnya tuh gitu dan itu bener-bener direksek luar dari yang F91 karena kalo saya di F91 juga ada Gundam yang dan itu kayak kayak setting kayak kayak bajak laut gitu lah gue lupa ya gak bisa lah begitu oke dan lanjut lagi ke seri berikutnya yang itu namanya Mobile Suit Victory Gundam yang dimana latarnya tuh ini bener-bener lebih jauh lagi di tahun 153 UC gitu kan dan disini faksi yang adanya tuh ada konflik antara ya federasi bumi yang bener-bener sudah tidak ya sudah tidak kompeten lah untuk mempertahankan pemerintahannya ada Zanskar Empire yang mengambil alis side 2 ya ini adalah kelompok pemberontaknya lah gitu kan yang lebih kuat lagi dan ada juga League Militair League Militair ya gitu tulisannya tuh dimana ini adalah kelompok yang terdiri dari warga Sipil yang frustasi karena pasukan federasi bumi sudah tidak sudah tidak lagi bisa untuk melawan kekaisaran Zanskar gitu kan Zanskar Empire ini gitu kan nah ceritanya disini tuh protagonis kita si Uso Ewin nanti tuh dia adalah tiba-tiba ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya punya kekuatan New Type dan mau tak mau harus bisa harus menaiki Gundam Victory Gundam ya itu adalah senjata rahasianya yang dimiliki oleh League Militair yang nanti tuh harus dia juga sebenarnya punya keinginan untuk mencari tahu ke lokasi orangtuanya gitu kan yang ada di yang ada di federasi dan dia juga nantinya se panjang cerita jadinya dia harus harus mengakhiri konflik yang mengakhiri konflik dengan Zanskar Empire ini jadinya tuh begitu ya cuma untuk si Victory Gundam ini tuh walaupun ya kembali lagi yaitu punya karakter utama itu adalah anak-anak remaja cuman cerita disini tuh agak agak gelap juga ya karena banyak karakter yang dimatiin gitu gak tau lah kenapa ya dan ada satu karakternya ceweknya juga yang sama-sama aduh lancur dan si karakter kitanya juga tuh ke cewek itu tuh bucin banget gitu kan aduh kesalah kalau saya kalian nonton serinya tuh dia tuh serinya ada 51 episode ya dan ya kalau saya penasaran boleh nonton deh cuma jangan termasuk jangan dimasukin ke hati deh hehehe frustasi gitu oke jadi sebenernya untuk timeline yang series Gundam yang ada di UC itu berakhir di Victory Gundam ya cuma ada satu seri lagi yang masih berada di satu universe dengan lamanan UC yaitu Abayasut Gundam Gino Reconquista oke jadi Gundam Gundam ini tuh ada di eranya Regal Century tahun 2014 dimana Regal Century ini adalah abad baru era baru setelah setelah Universal Century gitu jadi bener-bener setelah membuat kalender baru dan ini adalah 1400 tahun setelah kalender ke Regal Century ini tuh ditetapkan begitu ya jadi bener-bener gak ada lagi tuh Amurorei dan segala macem dan cara segala macemnya lah oke dan untuk kondisi boom ini tuh karena setelah berapa berapa ribu tahun atau ya gak tau ya itu kalau ya Universal Century sampai berapa tahun setelah konflik berkepanjangan bumi pun sudah tidak lagi dihuni ya banyak yang kelaparan dan juga banyak bekas-bekas pertempuran akhirnya kebanyakan manusia pun tinggal di space kolonis dan tinggal di perbukaan bulan gitu ya namun masih ada beberapa manusia yang tinggal di bumi cuma mereka lebih hidupnya di sekitar wilayah wilayah hijau yang masih tersisa kayak di daerah Amazon gitu lah dimana dari 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 space kolonis itu mereka mengirimkan potong baterai potong baterai baterai potong yaitu itu adalah sumber energi untuk dari koloni dikirimkan ke bumi yang dimana karakter utama kita itu adalah sumber sumber energi kayak listrik gitu lah yang ada di yang mereka menggunakan capital tower itu kayak semacam elefator oksasa untuk mirimkan potong baterai itu ke bumi gitu ya yang dimana eh di suatu di suatu ketika karakter utama kita yaitu si berizenam yang merupakan siswa dari capital guard academy yaitu capital guard itu itu adalah sebuah organisasi militer yang khusus bertugas untuk melindungi capital tower itu yaitu elefator yang ngirimkan potong baterai yang dia pun tiba-tiba eh harus ikut dengan konflik bertempur dengan eh bajak laut yang itu tuh pasuk nama pasukannya itu apa itu ya Aiman pasukan Ameria pasukan Ameria dan ya sama kayak sebelum-sebelumnya juga ya tiba-tiba si karakter kita itu si berizenam itu punya virasco dia tuh bisa mengenalikan Gundam yaitu disini Gundamnya G-Self yang desainnya lumayan unik udah kayak kalau yang sebelumnya benar kotak-kotak kalau yang ini lebih ada curve-curvenya gitu yang dimana nanti si beri ini dan juga kelompoknya yang baru yang merupakan bajak lautnya kalau biasa itu kalau biasa dia tuh masuk ke yang bajak lautnya gitu deh dia pun nanti harus mengataui bahwa dia tuh backgroundnya itu siapa dan dengan dan dia pun melawan harus melawan kekuatan militer yang punya agenda tersediri untuk membuat orang-orang bumi dan orang-orang yang tinggal di luar angka satu untuk berperang kembali gitu kali ya begitu lagu juga agak-agak lupa yang Gino Reconquesta ini tuh cuma ini bener-bener gak ada hubungan lagi dengan konflik dari yang Amurore dari yang Gundam pertama sampai sampai yang Charcot apalagi yang sampai Gundam Unicorn segala macem bener-bener era baru bener-bener cerita sendiri gitu ya bener-bener gak nyambung cuma dia masih ada di era yang sama universe yang sama dengan yang Timeline Newsy atau Universe Century gitu ya oke berarti untuk semua seri Ganam yang ada di Timeline Newsy ini sudah gue jelaskan semua kalau kalian ingin ingin mengetahui atau ingin nonton gitu ya bisa bisa lihat daftar yang yang gue bikin ini mungkin biar gak pusing apalagi kalau saya bener-bener kalian mau fans mau menjadi penonton hardcore Gundam gue sih rekomendasikan bener-bener penonton Gundam dari yang pertama ya karena disitu bener-bener drama perangnya tuh dapat kita kalau untuk yang Gundam yang di luar era Gundam sih yang mungkin ada juga drama-drama perangnya cuma punya punya cara penyampaian yang berbeda lah dengan desain yang berbeda juga cuma kalau yang awal-awal tuh itu bener-bener dapat karena mungkin desain desain animasi yang masih jadul gitu ya lebih dapet aja gitu feelnya apalagi pokoknya yang saga dari yang Amurore dan rivalitas si Amuro dan si Char itu adalah salah satu yang paling must watch lah intinya tuh ada di mereka terus bisa dilanjutkan juga ke yang Gundam menyuruhkan untuk bener-bener menutup eranya 100 tahun tuh berarti hampir 100 tahun 100 tahun pertama Gundam Yusi terus yang Gundam Hatta Weinoa itu bener-bener cerita yang baru yang membawa semangat Amurore yang yang dulu gitu ya dengan di karakter si Hatta Weinoa masalah itu yang yang kayak tadi F91 terus yang Victor 36 dan yang ini Jino Reconquesta bener-bener itu cerita berbeda gak usah nonton yang lain cuma kalau kalian nonton dari yang dari awal jadi udah tau kan itu new type itu gimana terus Zion terus pasukan Federation Bumi itu bobroknya kayak gimana karena sudah berapa lama berkuasa gitu kan oke semoga video ini dapat membantu kalian dan kalau saya mohon maaf banget kalau saya banyak mungkin perkataan gue atau informasi yang gue informasi gue yang kurang match atau kurang atau ada beberapa penyebutan kata yang salah karena ya gue juga bukan bener-bener bukan fan cycle untuk Gundam cuma disini cuma membantu aja buat mengetahui timeline yang bener buat kalian yang ingin nonton Gundam seriusi timeline yang sesuai chronological order nya lah gitu terima kasih banget semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mendukung channel gue dengan klik tombol like share dan subscribe dan kalau sekali ini memberikan bantuan baru-baru donasi gue juga tahu untuk link selalu di deskripsi video gue terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya bye bye